. Lewandowski, akhirnya benar-benar pergi, dan akan sangat dirindukan oleh semua rekan satu timnya di Bayer, terutama para pemain senior. Robert Lewandowski telah resmi meninggalkan Bayer Munchen ke Barcelona, untuk memulai babak baru dalam karirnya. Pihak Bayer pun akhirnya menyetujui biaya yang ditawarkan oleh Barcelona, setelah tiga tawaran sebelumnya selalu ditolak. Dan tim Bayer Munchen harus menjalani musim 2022-2023, tanpa pemain bernomor punggung sembilan itu. Bayer tanpa Lewandowski tentu akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Akan tetapi mereka cukup kuat di bursa transfer, setelah mendatangkan Noxair Mazraoui, Rian Grafenberg, Sadio Mane, dan Matis Delic, meskipun tidak satu pun dari mereka adalah pengganti langsung Lewandowski. Thomas Muller berkata kepada kicker, sebelumnya kami sudah menduga bahwa ini akan terjadi, dan waktunya telah tiba. Menurut saya, hal itu juga tidak mudah bagi Lewandowski. Bayer sekarang akan terlihat sedikit berbeda, tanpa seorang striker yang begitu produktif, lanjut Muller. Pemain yang dijuluki Raumdouter ini juga berkata, bahwa kami harus mendistribusikan ulang permainan kami, dan mungkin statistik kami akan sedikit berubah. Era Muller-Dowski telah berakhir. Mereka menjadi salah satu duo dinamis paling produktif di sepak bola Eropa, dengan gol dan asis yang mereka torehkan. Lewandowski tidak hanya menjadi sosok penting bagi tim selama delapan tahun terakhir, tetapi juga sosok formatif di lapangan yang juga membentuk permainan kami, ujar Muller. Lewandowski sendiri juga tidak merasa ada hubungan buruk dengan pemain Bayer lainnya. Rinciannya, tentu saja dibesar-besarkan oleh media, dan Muller menyiratkan bahwa sebagian besar rekan satu timnya tahu kepindahan itu akan datang, dan mereka saling menghormati satu sama lain, dan semuanya baik-baik saja. Sedangkan sang kapten, Manuel Neuer, mengungkapkan secara singkat, tentu saja ini adalah kehilangan besar bagi kami, dan kami akan merindukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!